Kau muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, apa kata utusan dari Mabes TNI ini? Seandainya kami harus berhadapan, satu lawan satu saja dengan mereka, jumlah kita TNI akan kalah jauh dari mereka. 5 juta yang sudah masuk Ramadan kemarin, menjelang hari raya Idul Adha kemarin, sudah 7 juta apa? Target berapa tadi? 10 juta. Ngapain? Siap melakukan revolusi berdarah komunis Indonesia, di mana Indonesia ke depan akan menjadi kampung halaman Cina yang kedua. TNI kita yang masih aktif, ditotalkan seluruhnya hanya 500 ribuan orang se-Indonesia. Maka tidak berlebih-lebihan kalau Panglima TNI Indonesia sekarang, Bapak Gatot Nurmantio mengatakan, umat Islam adalah benteng terakhir NKRI ke depan, betul nggak? Ini bukan tidak berlebih-lebihan menyampaikan ini, Pak. Karena hanya umat Islam yang akan siap dengan nyawa, dengan darah menyelamatkan NKRI. Tidak ada yang lain.